selamat menikmati ini minat bakat dan kegemaran anak timnya di bidang permusikan dan sekarang kita ditemani oleh teman-teman dari Satu Tahun Fisi ini bisa kenalan dulu dari Mas Mare oke dari aku dulu ya ini nama sekaligus jawabannya sebetulnya atau boleh oke sebelumnya aku semuanya perkenalkan nama aku Raihan nama aku mohon putri nanti disini aku sebagai disini oke hai aku aku disini sebagai wakil ketua bidang eksternal oke halo aku Emanuel disini aku jadi ketua di kisah eksternal oke oke maksudnya Mbak 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 semuanya Mbak 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 udah nih udah nganin udah ngomongin apa nah sekarang kita mau podcast tentang atau berbicara tentang mengapa Indonesia tuh ikuti dengan lagu-lagu galau set ya set banget ya set parah set semua tuh set kok ya coba munkenal ya ya kira-kira menurut Mas Mas Mbak 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 bisa pesisikan kepada kamu bisa kasih waktu lah mendapatkan ini dari mana dulu? kalau menurut aku ya, kalau menurut aku tuh emang band saat ini tuh emang maju sudah disini gitu kita masih dulu nih dari tahun 2008, 2009, 2010 itu kan genre musiknya tuh lebih ke band gitu terus maju lagi di tahun 2012, 2013 tuh kalau saldo kayak boy band, girl band gitu nah terus menurut aku saat ini tuh lebih ke band-band yang sedih-sedih gitu dan itu freelance sih sama iya, bisa serius sama sama yang sekarang gitu iya, kayaknya kalau misalnya nih trending di jantris tadi kita kan lagi jalan-jalan bisa, boys and girls ya terus juga lagi trending yang namanya ada yang baru-baru lagi, kayak emang trendingnya tuh berubah-ubah tapi kalau misalnya sama-sama saat-saat mau terus kalau menurutku lagi, apa ya sekarang tuh masyarakat lebih open untuk menerima mental awareness karena kan, these artists tuh udah di kasih creative apa ya, mereka tuh udah boleh untuk menceritakan tentang hidup-hidup mereka yang gimana it's not always happy gitu kan iya betul iya tuh jadi realnya pokoknya emang kita lagi galam, kayak pengennya dengan sepulang belum galam terus itu lebih naiklah gitu atau lebih kita lebih kebole aja ya kalau, kalau betul-betul sih sejak zaman tiktok mulai naik ya aduh sejak zaman tiktok mulai naik dari 3 tahun belakangan nih dari setelah pandeminya tuh endemi gitu kan di tiktok tuh mulai banyak muncul istilah-istilah yang sebelum pandemi kita jarang denger kayak mental health, anxiety, optimism segala macem ya mungkin dulu kata-kata udah ada cuma gak terlalu dipake gitu loh di tiktok iya apalagi kan sekarang di tiktok tuh banyak banget yang apa ya kayak genzi tuh lebih kompleks lah istilahnya jadi sedikit-sedikit itu langsung dimasukin ke hati gitu contohnya kayak mungkin itu yang bisa relate sama lagu-lagu set sekarang top piece Indonesia itu aja sama penggulanya setauku itu lagu-lagu set gitu jua yang bersedih jadi merah kan sedih banget gitu iya iya sih awalnya apa tangis ya waktu itu ya nah gitu itu sorry sorry aku tangin ya aku playlistnya Sunboy Hours the dark clock sorry maaf iya itu semua kayaknya gitu gitu ya gitu ya ngerti oh kalo menurut mas-masa ketahuan biasanya tuh yang galang-gal gitu topik romansa gitu kan kayak kira-kira biasanya apa tuh yang galang-galang romansa mungkin oh oke contoh kayak ada yang tinggalin oh sakanya sih Asia 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 Indonesia kita nggak hangu oh tas galang itu lah tas galang itu bener ya bener tas galang itu top to tuh apa top list Spotify Indonesia salah satu itu di salib sama ada seorang tua2 sama penggira 650 setor Shopify apa tas galang itu gue Adapt kalau tuh tapi kalau rasanya tau nih pernah bawa dan bawa itu apa sih? sering gak? rekwetnya gak? emm.. apakah kayak spillingnya gitu? iya sih, lebih kayak kalo misalnya di suatu perform tuh gak ada tema khususnya gamanya sih tau? iya misalnya lagu dimix, itu pasti ada lagu happy nya, lagu albumannya tapi pasti bakal ada lagu lulus dia juga jadi lagu lulus gitu gak semuanya lagu happy, lagu nusir sama gitu tapi ada lagu lulus setnya juga kayak default status tuh pasti ada lagu sedih gitu iya kan sih asik sebenernya lagu sedih biasanya progresi gitu-gitu-gitu enak sih itu ya.. kor-kor minum gitu biasanya boleh opening tuh, opening-opening masih-masih sup-in, drop-nya, itu lagu sedih dulu benar sih itu kan kemarin baru lebih.. oh gua diri galau semua ya? oh gua diri galau ya? kemarin.. kemarin.. sem.. semalem? tuh from the end-end oh gua suruh dia tuh? iya kan 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 jadi itu.. semalam gak tema bukan tema sebenernya kayak artisnya best on a little bit gue lalu punya iya kan iya kan aku terkenal banget lagu-lagu-lagu ya harus putus sama-satu bikin lagu gitu kan iya 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 kan banyak-banyak iya kan iya kan iya kan kalau semua udah gue bantu aja apa harus itu kan sekarang banyak band-band misalkan apa ya kayak band-band yang rock-rock itu ya handset, anturansu kan iya kan iya kan kalau menurut aku harus dising lagu-lagu-lagu-lagu itu biar terkenal gitu kalau menurut aku ya pentingnya harusnya iya kan cuma emang kebanyakan lagu-lagu itu dia posisinya mengalahkan sebenarnya sebaik mungkin dan biarnya serilai mungkin sama apa ya pendengar-pendengar di indonesia gitu jadi mungkin itu sih buat lagu-lagu itu udah naik tapi gak apa ya buat lagu-lagu non-galau gitu sebenarnya itu buat naik contohnya kayak lagu-lagu itu kan benar sebenarnya galau-galau singkat happy-happy itu enggak tapi kayak lebih happy dia apa ya kayak mengeluarkan naki-naki naki-naki dia bener-bener soal tuh aku yang mau ada upshot jangan kalau naki-naki dia masih top 3 deh di masih iya masih itu berapa juga lu masih mengerti loh tentang apa lu istrinya sih tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu kalau menurut aku sih tapi enggak enggak harus set up karena benar-benar juga kalau aku personally melihat liriknya si lirik banget iya lirik banget asli jadi aku mengenai isi-isi kayak what it means kayak lirik banget sebenarnya kayak relief banget pak dengan lirik-liriknya yang dia pakai oh benar ini juga aku selalu melihat tadi jadi istilahnya sih yang dibikin sedih jadi ya iya lirik banget walaupun gak galau kayaknya ini gue deh gitu walaupun dia pasti gak galau tapi karena lagunya asik aja walaupun gak galau iya 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 padahal lagi gak galau ini storynya story tulisan terus backsona juga galau iya gak enak aja sih ya iya 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 kan tadi sama mereka kalau musuh badung tes terus ke hal apa pilihnya iya 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 top 3 asik belah asik 2 inter ini mana rakyat top 3 ya oh inter inter campur ya kamu lah dalam negeri lu 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 tapi sebenernya lebih suka dengan lu yang Jis Raps biar nge-push hari-harinya lepap ya, jadi lepap mana? lu? baru, baru, baru baru, baru, baru baru, baru, baru baru, baru baru, baru, baru baru, baru baru, baru communicate apa, ya? mungkin dia nggak suka denget dong mau adults gak salahonna lelasku sama cảmu sebenernya gue masih apalagi tidak iya ini udah gak gala lagi sekarang? udah dapet habis dulu iya, aku mau pilihnya emang gitu, udah dapet habis udah dorong aku mau pilihnya sebenernya lanjut, mau pilihnya kalau aku, aku lebih suka dengan Jawa Barat sih sejujurnya sepaling silah terus, ya salah satunya Olivia dan nyata aku suka lana, lana lana, lana lana selalu slow lana, lana, lana agak dipe panas sekarang lagi jadiin dikatnya di restoran ada ada jadi kasut, bagaimana iya pano-pano pano kalau 2-0 sih dari dulu tuh lagi lalu lalu sekepal dulu lalu sekepal dulu lalu abis dulu iya iya terus kalau lalu sekep kalau lalu sekep lalu sekep yang dari Brace sekarang kalau gak salah iya 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 terus jenis lalu 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 di uter di uter di uter sefa malini iya lalu galos galos-galos tahun 2000 tuh galos iya sih 2000 tuh itu gue lebih ranceng yang dari gue sih iya kalau aku gimana lebih ranceng yang yang jatuh-jatuh ya misalkan kayak Vieral sekarang 2000an dulu sih dulu sih apa ya apa ya iya 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 cuman lebih kemana contohnya kemana kalo akhir-akhir ini udah jelas tanyain masalah yang sebelumnya lalu ke Vieral bisa lewat gitu itu yang dulu jawab tapi dulu tuh gue sebelumnya ya sih kayak debak gindas dulu debak gindas ada sih bener tapi ada kalau gue aku sama akhir-akhir ini sih tapi lebih jalan-jalan dulu karena peliriknya lebih deep lebih sebenernya sih iya simbol ini kan ngerampet-ngerampetnya kita karena penasaran juga mungkin dia awali oleh fashion tadi ya dia apa ya kayak terinspirasi soalnya fashion-fashion yang lalu-lalu otomatis dari aspek musik aspek apa ya di sebelumnya lifestyle-lalu itu mungkin terinspirasi dulu jadi kalau misalnya fashion-nya dulu kebanyakan dulu kan misalnya gak segalang nih ambil lagu-lagu yang dulu misalnya band jaman dulu gitu nah itu mungkin bisa dilihat dari situ sampai kebanyakan oh kayaknya saucy enjir 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 pendeknya pendeknya karena skena makin lagunya gak orang banyak tau mungkin skena katanya bener aja ya kalau kata di bawah sejuta di bawah sejuta skena habis di bawah sejuta apa ini sih kalau itu kalau itu sama sih kayaknya beda kesan kesan keren iya kan iya sih yang ng-ng-ng gitu iya iya oke lah kalau begitu itu beneran cuman aku ini terakhiran mungkin dengan 3 ini tapi udah ngomongin dalau sekarang aku terapet dikit terus skena-skena luar tema sih cuman ya udah penasaran aja fashion-fashion iya penasaran itu dua hal yang berhubungan sih sebenarnya musim dead fashion iya kan iya sih kayak misalkan di dialet lalu mungkin fashion-nya gini dan lagu yang dulu itu ini iya sih iya gimana dead fashion-nya juga apa sih yang bawahnya gede itu tut-tut-tut-tut tut-tut-tut iya iya orang-orang yang dulu bayang gitu jadi fashion-nya musiknya menurut gue dua hal yang tidak bisa dikisahkan gitu jadi 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 siapa ini gue itu itu pasional musik itu sama lah ya sama sama jaman-jaman bulan tuh bisa rockstar yang joket joket leather terus boots cekana 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 rantai iya itu dulu banget kan iya itu kan itu nah udah udah tau sih udah 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 itu sekalian bingung gue oke lah kamu kan oke mungkin ending aku mau main kesakutannya sendiri sih lalu dulu gue gue kira sepetakut band ternyata pas gue lihat begini ternyata ada organisasinya iya lalu gimana tuh? gue kira gue juga kira kayak mungkin kayak dipobank gitu iya kok aku ketulanya kok ketulanya kok ketulanya kayak gimana sih jadi ini kita ngomongin yang tahun ini dulu mungkin ya boleh ya secara keseluruhan yang tahun ini aja jadi kalo di tahun ini itu kebetulan untuk job dan broker atau organisasi itu mungkin 70% job job itu bisa berupa akustik bisa berupa band tergantung offering dari pihak-pihak tertentu gitu kemudian 30-30% itu kita organisasi kita tetep walaupun kita PK musik kita tetep ada broker wajib kayak secara organisatoris kita tetep berjalan ada kepengurusannya ada bidang-bidangnya contoh kayak eksternal PSDM UN terus apa ya kayak secara teknis organisatoris kita mengkap gitu lah kepengurusan terpada petugas petani dan sebagainya kita tetep rapat ngebaras broker kemarin itu sepetawa di periode ini udah ngejalanin teleproker dan emang prokernya jamming juga cuma kita jammingin di SMAWIS kita Cina jadi kayak kita nge-basking ya kalau di luar negeri itu kayak gitu ngamen terus dan ada appreciation box gitu jadi bener-bener bener-bener ngamen gitu cuma kan kita luang lingkupnya masyarakat luas tuh nanti dia bisa dimiliki satu pergerung kerja sih terus nah nanti ada nih di bulan Oktober lagi itu namanya Alpaclaboration dan apa semua namanya Alpaclaboration jadi itu akhirnya kita jamming akustik berupa akustik nanti kita bakal ngelajak collab UPK-UPK musik atau organisasi musik di luar visit aku suruh kita pake bisa lah ada banyak ada banyak tapi itu 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 tujuan dari broker itu sebenernya selain kita udah otomatis kita bermusik kita juga ngejalanin hubungan kerjasama jadi nanti one day kalau misalnya kita bakal ngadain project baru lagi kita udah channel satu sama lain jadi untuk memperat-perat aja lah organisasi musik di dalam oke berarti kalau ngadain sama tau tuh lebih kayak paling musah gitu ya organisasi dibawahnya berarti ada ada menolongin berapa band gitu itu kita ada bukan divisi sih lebih kayak ada band-band apa khusus band-bandnya terus ada juga akustik-akustiknya ada juga yang kita semifal ini ada kukalis ada gitaris ada bass ada semua ada semua ada semua ada semua yang penting jangan mepet-mepet bang habis satu hari terus minta band waduh kalau kita kurang drummer sebenernya iya iya ada drummer iya 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 drummer terus terang kalau drummer banyak sagutala pagi kurang drummer band kita oke kayak teman ya mungkin yang mau mantap sagutala bisa kemana kalau mau misalnya pakai drummer sagutala bisa pengen offering job iya promosik kalian misalnya oke buat temen-temen semua ini bener-bener promosik ini pasti kayaknya ada impuran kan siap yang mau offering job atau lain sebagainya untuk asal-asal kalian kalian bisa hubungin sagutala di video tertera ya di di kita ada kita ada ada di haven udah rata di juga d berjalan karena bocor ini kalau itu ini kalau itu ini yang yang lumayan lah kita di mana? jauh, aku sekarang udah keserti ada promosinya juga bukan lagi podcast jadi komosir kawan kita close the door close the door ini oke, oke mungkin teman-teman sekian dari bincang seni siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaaa